Ketika suksesnya laki-laki ini adalah suksesnya istrinya atau anak perempuanku Ini aku terharu loh ngomongnya, tapi beneran gitu Karena kalau dia ada pada level itu, artinya dia akan membuat anakku tuh bahagia Yay, episode keempat teman-teman Dan spesial kopi panas di Analisa Channel kali ini Aku pengen kasih tau kalian, kalau episode 2 dan 3 ternyata antusiasnya bagus banget Terima kasih yang udah nonton ya Assalamualaikum, apa kabar? Kali ini aku sudah menghadirkan guest star yang mungkin Masih guest star ya? Masih jadi guest star, oh enggak ya kita udah host bareng ya Ini dia Papa Aji Dan selamat datang di Kopi Panas Waalaikumsalam Kongko pagi Bersama Papa Aji dan Mama Ana Dan ini kita kan kemarin habis jalan-jalan nih mas Kita ngeliat Jogja yang ternyata ini udah banyak mulai anak sekolah Beberapa Beberapa ya Oke, nah ngomongin soal sekolahan Ini aku coba lempar pertanyaan di Instagram Ini langsung aja ya Aku kayak ngeliat di Instagram tuh banyak banget yang minta kita Untuk ngebahas tentang parenting Nah berhubung kita tuh lagi seneng-senengnya naik motor Keliling, jalan-jalan kesekolahan gitu kan Aku tuh kayak ngerasa Ini kenapa banyak orang yang kepo Pertanyaan yang masuk di Instagram aku adalah Mbak Ana Lisa bahas dong tentang Bagaimana mengasuh anak Parenting, parenting Terus gimana persiapan untuk Apa ini, oh ini parenting versi Mbak Ana dan Mas Aji Parenting please, parenting please Padahal anaknya baru dua, masih kecil-kecil lagi Yang belum jelas sebelum ini ya Tapi insya Allah semoga sukses nanti Amin Amin Nah ngomongin soal parenting Apa yang dulu nih yang mau kita bahas Mungkin ini ya Yang jelas sebelum kita bahas masalah parenting Kita mau Anu dulu nih Ngomong dulu Bahwa kita yang apa yang kita sampein ini Belum tentu bisa dijadikan Ya bener Kita disclaimer dulu ya Iya Gak harus Gak bisa jadi patokan Tiap keluarga kan beda Dan kita sharing pengalaman aja Belum tentu bener juga Anak kita masih kecil-kecil juga Bener, bener, bener Terus yang aku pengen Apa ya Disclaim lagi di awal ini tuh Bahwa sebenernya parenting tuh Gak ada patokan yang paling bener mas Bener Setuju Gak ada teorinya Tiap keluarga bisa beda Dan pasti parenting tuh gak ada yang sempurna Setuju banget Kayak selalu ada celahnya Kita kan sering banget ngebahas parenting Dari keluarga ku Dari keluargamu Terus habis itu kita coba untuk Pelajarin bareng-bareng gitu kan Dan apa yang bagus buat anak kita Sebenernya Itu bener gak sih Kalau ngomongin parenting tuh harus Suami sama istri Kalau menurutku Bukan berdasar keilmuan apapun ya Pasti lah Pasti anak itu butuh sosok Dari ayahnya Dari ibunya juga Itu pastinya gitu Itu harusnya kamu yang lebih bisa jawab dong Kok pengen nanya dari kacamata seorang bapak-bapak gitu loh mas Karena kan gak banyak Suami atau ayah yang punya waktu Untuk keluarganya Dan itu sebenernya Pastinya Gak semuanya pengennya gitu kan Sebenernya pengen punya waktu Tapi ada juga yang punya waktu Tapi gak hadir Ada juga ya Ada juga yang kayak gitu Nah kamu sendiri kenapa mau terlibat dalam pengasuhan Ya gak tau Pengen aja Suka aja dan enjoy aja Yang pasti Udah pastilah Hadirnya sosok ayah Dalam parenting Mendidikan anak itu Pasti Efeknya pasti lebih bagus Tentu dengan cara-cara Mendidik Cara-cara parenting yang Yang gak harus sempurna lah Paling gak Asalkan kita jadi Ayah yang baik aja Ngeajarin mereka Dari A sampai Z Yang kita bisa itu Pastinya Kalau aku sih percaya Proses itu pasti akan membawa dampak Positif buat anak-anak Gitu loh Nah sekarang aku mau gantian nanya nih Yang bener tuh gimana sih Nah ini bener Kalau aku pernah baca penelitian Seorang anak perempuan Yang punya kualitas bonding yang baik dengan ayahnya Ini ayah yang hadiri Anak perempuan Itu dikatakan Di masa dia dewasa Akan tumbuh sebagai anak perempuan Yang penuh dengan kepercayaan diri Dan keyakinan Jadi orangnya tuh Determinasinya tuh jelas gitu Nah ini bukan tentang karir aja Ini riset ya Ilmiah Aku sih lupa jurnalnya Tapi ini banyak kok Temen-temen googling juga pasti ketemu gitu Terus yang kedua Untuk anak laki-laki Ternyata kualitas bonding ayah Terhadap anak laki-laki ini Menentukan bagaimana Si anak laki-laki ini Di masa dewasanya Dalam Pengambilan keputusan Kematangan emosi Dan ini erat banget Kaitannya sama moral issue gitu Kayak soal pelanggaran terhadap moral Hukum Gitu-gitu Jadi Anak laki-laki yang dekat dengan orang tuanya Terutama ayah Pada saat masa kecil gitu Itu dikatakan Sebagai anak laki-laki yang tumbuh dengan Moral issue yang lebih baik Di masa dewasanya gitu Jadi senakal-nakalnya tuh kayak On track gitu Masih Masih ada pegangannya Ada pegangannya Tapi bener gak sih Maksudnya gini Aku tuh ngeliat Ini terus terang ya temen-temen Kayak mertua aku Yaitu bapaknya Mas Haji Itu tuh memang sosok yang family man banget Aku melihat kaku kan Emang wira swasta Dan kebetulan Profesinya memungkinkan Untuk punya banyak waktu Walaupun sibuk juga gitu Nah itu kan hadir banget Terus ternyata Anak-anaknya tuh kayak Copying dari pola ayahnya ini gitu Kamu tanpa disadari Pelihat itu sebagai pola yang kamu lihat Dari ayah kamu gak sih Mas? Tanpa disadari Disadari juga sih akhirnya Tapi awalnya kan gak disadari Awalnya gak kan gitu Iya copying ini Kayak hari ini kan baru kejadian nih Namanya bapak sama anak sama Sama-sama ketangkep kamera CCTV Kita ngelanggar lalu lintas Di tempat yang sama Di tempat yang sama dengan mobil yang beda Dan itu rute ke kantor yang sama Oh my God Oke Nah ngomong-ngomong soal pola asuh nih ya Tapi kamu setuju gak sama riset yang tadi aku sebutin? Setuju sih Artinya Banyak gak contoh yang sekitar kita Ya di sekitar kita Di sekitar temen-temen juga pasti banyak Yang dari anak yang deket sama kedua orang tuanya itu pasti Apa ya secara emosi mungkin lebih matang juga Lebih stabil juga Terus karena deket sama orang tua yang pasti itu tadi Senakal-nakalnya itu masih ada Nah masih balik Masih ada pegangannya Nah ini banyak yang kepo mas Sebenernya Gimana sih cara Untuk hadir gitu Kan banyak yang Aku udah hadir kok untuk anakku gitu Nanti aku bakalan share juga dari testimoni istrinya langsung gitu ya Tapi aku pengen tau gitu Kalau dari kacamata kamu sendiri Apa upaya kamu sebagai seorang ayah Untuk hadir dalam pengasuhan anak Kalau ibu kan jelas ya Kayak naturally kita nurturingnya tuh tinggi gitu Tapi kalau ayah tuh kan Sebenernya bisa ada pilihan untuk Gak peduli sama Hal-hal Bukan gak peduli sih Ya maksudnya kayak gak terlibat Ya Bukan gak peduli sorry Itu di ini ya Nah Pertama kita harus ini dulu sih Samain persepsi dulu Bahwa hadir itu bukan melulu Kadang orang berpikir Laki-laki tuh berpikir Hadir tuh Fisik Fisik dan ini sih Yang salah kaprah tuh menurutku Kalau materi aja Oh i see Aku udah ngasih materi Udah nyukupin kebutuhannya Tugasku itu aja gitu ya Urusan yang capek-capek itu urusan Urusan kamu Perempuan gitu Perempuan Anak-anak Sendiri ini Kalau menurutku sih bukan disitu Gitu loh Kalau hanya materi ya Itu bukan hadir namanya Tapi apa tuh Ada di deketnya juga Tapi gak ada interaksi juga Gak hadir juga Ya harus terjun langsung ke aktivitas si anak Kita harus nemenin Ini ngomong-ngomong aku beneran ya Sebagai istri aku tuh Ini Testimoni yang asli Gak peres gitu ya Jadi temen-temen Aku tuh dulu inget banget Pernah kasih tau dia Waktu Awal-awal Rafa masih kecil Ingat gak sih Aku sering bilang Mas Kalau teorinya Anak lagi rewel Itu tuh Kalau umur segini tuh Bisa dialihkan gitu Jadi kayak Diajak main Diajak main Terus tanpa disadari Terus tanpa disadari Mungkin karena Sebelum pandemi ini kan Aku lebih sering keluar kota gitu ya Kamu kerjanya lebih baik di dalam kota Tanpa disadari ternyata tuh Justru malah lebih Apa Bisa untuk Mengalihkan anak-anak tuh Lebih jago kamu gitu Jadi kayak Aku inget banget Nggak sih tau kamu Terus Kayak kamu langsung Oh gitu ya Dan tanpa disadari Anak-anak tuh Kalau lagi rewel Kenapa lebih Ini sama bapaknya ya gitu Pawangnya ya Tapi aku liat Kayak mbak Tiwi gitu kan Kakak ipar kita Depan rumah gitu kan Itu kan anaknya cowok Tiga semua Tiga cowok semua gitu kan Itu kan juga semuanya Ibu-ibu-ibu gitu Apakah ada manjanya juga Atau gimana sih sebenernya Nggak tau juga sih Mungkin kayak Nggak ada Nggak ada ininya pastinya juga Tapi lebih karena mungkin Asik ya Nah itu juga Asik Nggak ngerti juga teori Harusnya kamu lebih tau lah Tapi gini nih Aku tuh melihat gini Banyak bapak yang nggak asik Ngerti nggak sih Dia tuh sebenernya sayang Perhatian gitu Tapi nggak asik gitu Asik itu gimana sih Kalau aku liat kan Kamu bisa Untuk kayak asik buat Rafa Asik buat Nasha And that's why Nggak tau dari dulu Suka anak kecil kan Aku tuh dari dulu Suka anak kecil Suka interaksi dengan mereka Dan yang pasti Aku pengen sedekat Mungkin dengan mereka Dan prinsipnya kan gini Kalau aku dari dulu Seling bilang kan sama kamu Kita tuh berapa lama sih Sama anak-anak kita Aku pengen banget Itu Waktu itu tuh Bener-bener berkualitas Misalnya Matematis aja Nasha umur Samain sama kamu lah 23 nikah 24 ya Tinggal 18 tahun lagi kan Mereka generasi Alpha ya 25 lah Ya oke 25 20 tahun lagi Boleh anak yang nikah muda Cepat-cepat Ya makanya Itu 20 tahun tuh kan Cepat banget gitu loh Ya 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 Itu nanti udah dibawa orang lah Dinikahin orang Aku pengen waktu itu Bener-bener berkualitas Pertama itu Yang kedua Kita deket sama anak Itu belum tentu Di masa tuanya Mereka tuh mau Deket Mau Ngerawat kita Di hari tua kita Apalagi enggak Aku melihat itu sih Mas pada pola Asuh di keluarga kamu Kayak Anak-anaknya tuh cowok Tiga semua Jadi temen-temen Mas Aji ini Tiga bersaudara Laki-laki semua Dan aku tuh kayak Melihat Kedekatan mereka Sama orang tua tuh Sampai Udah pada punya anak tuh Masih Masih hormat Dan masih kayak Lekat gitu Attached gitu Jadi Sebenernya bukan sesuatu Yang spesial sih Itu kan normal kan Tapi untuk banyak keluarga tuh Kayak melihat Wah keren ya Keluarga Mas Aji itu bisa Rumah aja Deketan semua kan Nggak Nunggu tir toking Jadi kayak apa ya Kayaknya aku melihat Kayak misalnya Kalau Kakung ya Bapaknya Mas Aji nih Ayah mertua aku tuh Kayak udah Ngumpulin anak Untuk Ayo kita makan bareng Kayak barusan ini kan Sebelum kita syuting Kayak Nggak ada yang Nggak ada yang bisa bilang Nggak kecuali bener-bener Kayak ada kerjaan yang Bener-bener gak bisa diiniin Gitu ya Itu kan kayak Kita tuh gak dipaksa Kita juga gak disuruh gitu Tapi Itu naturally muncul Nah itu tuh apakah Karena kan kalau papaku kan Dulu sibuk gitu ya Mas Karena kerja di bank Di bank Dari pagi sampai malam gitu Jadi Aku tidak merasakan Pola yang sama gitu Dengan Dan papapun sampai sekarang Juga masih sibuk kerja Jadi Untuk kumpul sama anak Itu juga beda sama Kakung Gitu loh Kayak Nah itu tuh Gak tahu mana yang paling baik Tapi kita melihat Dari sudut pandang Semua ada plus minusnya sih Gak sempurna juga Ada plus minusnya Cuma Kalau aku sih memilih Pola yang seperti itu Tapi apa kalau dibilang minusnya? Minusnya mungkin Dulu ya Dulu ya Itu jadi merasa Selalu ada di zona nyaman kan Seperti contohnya Diterima di beberapa Wah kayak banyak aja Di salah satu lah Di tempat Yang emang semua orang tuh Pengen masuk disana Sekolah yang mungkin Beberapa orang pengen Gak mau Karena bukan di Jogja Gitu Dan itu nurun loh Keponakanmu Kerehan Iya kan Itu tuh kayak pola yang What? Ini pola yang sama gitu Ya minusnya itu sih kali Karena terlalu nyaman Itu tantangannya mungkin ya Tapi sebenernya bisa gak? Dan akhirnya baru sekarang Kepengen Kenapa dulu gak gini Kenapa dulu gak gitu Tapi kalau dibilang nyesel Enggak Enggak juga Kan kita jadi punya Banyak quality time Waktu sama mereka juga Oke Nah sekarang kalau kita Mengkerucutkan pada Pola asuh yang Mau kita rencanakan nih Kita sharing nih mas Gantian aku yang nanya Iya ya boleh boleh Iya kan Gantian Durasi Ini apa Rapid question Oke Jadi tiba-tiba kepikiran Ini ngomongin parenting kan Ketika kamu Milih Apa ya Merencanakan Pembelajaran Buat anak-anak Sekolah lah Satu-satu aja Dijawab dulu ya Agama dulu Atau Pelajaran dulu Agama pasti Kenapa? Ya soalnya Agama tuh Pondasi ya Kayak menurut aku Itu tuh Ideologi yang Gak bisa Digantikan Dengan ilmu apapun Karena walaupun aku juga Gak agamis-agamis banget Yang artinya Dalam artian Aku juga masih belajar ya Proses kesana Kayak Koping Atau cara menyelesaikan Masalahnya tuh Alhamdulillah Sampai detik ini Se Aku ngerasa Lagi Bimbang Galau Apa Aku tuh merasa Yang aku syukuri Alhamdulillahnya Aku larinya ke Allah Walaupun Ya namanya manusia Pasti ada juga ya Hal-hal yang Ngebikin dia drop Dan Laringnya ke Allah tuh Ngebikin kayak Lebih tenang aja Baru kita belajar Di ilmu-ilmu yang lain Padahal kan Antara ilmu agama Dengan Pelajaran Pada umumnya Itu kan kadang Malah Pertentangan kan ya Tapi aku melihat Belakangan ini Mas kayak Aku banyak melihat Terutama buku psikologi Ya gitu Itu tuh banyaknya Sebenernya Apa yang ada Di dalam Al-Quran tuh Di buku-buku Psikologi Terutama terkait Spiritual well-being Yang kaitannya sama Psikologi tuh Rat banget gitu Tapi memang Gak semua orang bisa Memaknainya Karena banyak juga Temanku di psikologi Yang justru Mohon maaf Jadi akhirnya memilih Untuk tidak punya agama Juga ada gitu Tapi kalau aku pribadi Semakin aku mempelajari Psikologi Dan mungkin Circle juga ya Environment Lingkungan Gitu tuh Ngebikin kayak Apa-apanya Aku sambunginnya Sama agama gitu Oke Soalnya kan teman-teman Kita banyak tuh Yang sering diskusi Sering berdebat Sampai Kalau mau nyekolahin Anak Misalnya di SD Atau TK lah Dan itu susah loh Dapetin dua-duanya Nah Kita mau pilih yang mana nih Yang agamanya Bagus dulu Atau yang Bahasanya Misalnya Internasional School dulu Atau apa Itu kan sering jadi Perdebatan kan Tapi memang ya Kembali lagi Pendapat kita tuh Belum tentu benar Kita juga gak sempurna Cuma ini Sudut pandang kita aja kan Dan kita berdua Sepakat agama dulu Agama dulu Kayak lebih susah Ngajarin baca Al-Quran Daripada bahasa Inggris Kalau aku malah Lebih ekstrim lagi Mending anakku Gak bisa bahasa Inggris Tapi bisa ngaji Daripada Pinter bahasa Inggris Gak bisa ngaji Nah itu Alhamdulillahnya Bisa dua-duanya ya Insya Allah Insya Allah Maksudnya sekarang Kita mengajarkan Kedua-duanya gitu Tapi aku setuju sih Agama itu Paling penting gitu Karena itu adalah Coping Atau cara nyelesaikan masalah Apa ya Karena kan Pelajaran Atau akademik Itu tuh bukan sesuatu yang Bisa menjadi ilmu Untuk mereka hidup kan Life skill itu Akan dihadapi Ketika mereka punya masalah gitu Oke Dan aku pengen Mereka menyelesaikannya Dengan balik lagi Ke agama itu Nah pertanyaan kedua Udah clear ya Yang tadi ya Pertanyaan kedua Pilih anak-anak Itu nanti Kerja Tapi penghasilannya Biasa-biasa aja Tapi dia happy Dengan pekerjaannya Atau dia penghasilannya Luar biasa gede Tapi dia Mereka Ngerasa apa ya Exhausted disitu Capek lah ya Nggak bener-bener Bahagia gitu lah Iya-iya Kalau kamu nanya Aku sih yang jelas Yang pertama Walaupun biasa-biasa aja Mungkin pas-pasang gitu Iya Yang penting dia cukup lah Dan itu Menjadi sesuatu Yang bisa dia banggakan Terhadap diri dia gitu Karena menurut aku Self-fulfilling Self-fulfilling itu Apa ya mas Nggak bisa digantikan Dengan apapun gitu Kalau kita kerja Di hari Baru tadi kita bahas Di mobil kan Kayak Aku tuh merasa Ini Berlebihan juga sih Kadang Sabtu tuh Nggak sabar pengen Senin gitu Saking aku seneng Sama apa yang kerjain Kalau kamu kan Senin Tadi kamu bilang Oh seneng banget Suka Tadi kamu bilang Aku kok belum nemuin Itu ya gitu kan Iya kita kan Terinspirasi Ya bukan terinspirasi Karena kemarin Habis denger Di channel Youtubenya Pak Gita Wirowan Yang pas sama Mas Tompi itu Itu salah satu Ada banyak ilmu parenting ya Mas Tompi kan bilang Itu bahwa Saking senengnya Sama pekerjaan tuh Kadang Ya pokoknya Ngerjain itu tuh Pengen cepet-cepet ini Kerasa nggak pengen tidur Sama di Instagram Atau tweetnya Boy William ya Aku juga itu Baca juga Bahwa Kalau lo Wah lo lo lagi Lain ripit-ripit Kalau lo Kalau kamu Ngerasa Ngerasa Hari Intinya apa Aku lupa Ya bahasanya Persisnya lupa Tapi intinya Kalau di hari Senin tuh Kamu ngerasa bahwa Kamu tuh Males buat Kerja Artinya lo Nggak mencintai Pekerjaan Iya Iya bener Tapi walaupun Dalam perjalanan sebenernya Menemukan itu juga Proses yang berbeda-beda Tiap orang ya Dan jurni itu Nggak bisa dipaksain Satu sama lain Kalau aku melihat Aku tuh seseneng-senengnya Juga ada posisi Dimana burnout capek Itu wajar Wajar Tapi ternyata Yang ngebikin Nggak berhenti itu Sebenernya Determinasinya Mas Kayak Apa ya Goals itu Yang nggak boleh berubah Plannya Boleh berubah-berubah Gitu It may change To plan A Plan B Gitu kan Tapi gimana caranya Kita Determinasi itu Yang nggak Ngebikin kita tuh Pengen berhenti Nah itu tuh Menemukan itu tuh Sekarang kan Rafa sama Nasya Udah beda banget kan Kelihatan gitu Kalau kamu ngeliatnya gimana nih Rafa kemana Nasya kemana Ini selama umur 5-6 tahun ini ya Udah keliatan banget ya Jadi Rafa itu Lebih ke Apa ya Dia kayak menonjol Di olahraga Yes Nge-game juga Nonjol Ya utak atik Pokoknya Problem solving Yang menurut aku tuh ya Cowok banget ya Karena kamu juga ngasihnya Kayak gitu Olahraga tuh Apapun diajarin bentar Bisa Bisa Dari umur 2 tahun Dia udah main tenas Ngajinya juga oke dia Ngajinya juga alhamdulillah Alhamdulillah Oke terus Pelajaran Pelajaran-pelajaran yang butuh Ketekunan Ketekunan gitu ya Motorik halus gitu Mamanya banget tuh kayaknya Nggak Kebalikan ya Tapi kayak Masing-masing kombinasi kita berdua sih Kalau aku lihat tuh Somehow Rafa yang aku banget Nasia yang aku banget Namanya anak berdua Nasia kan Dia nonjol di matematika ya Matematika Matematika Bahasa Nulis Bahasa Tapi itu ada penelitian ya mas Jadi anak perempuan nih ya temen-temen Kalau sampai kelas Coba inget-inget Waktu kamu SD Yang ranking 1 di kelas Sampai kelas 3 SD Itu pasti cewek Yang nilainya bagus-bagus ya Pasti cewek Karena pelajaran kelas 1, 2, 3 Kita tuh beneran kayak yang Utak-utik Apa Motorik halus gitu loh Yang kepintarannya tuh Karena tekun Tapi kelas 4 Itu kan pelajarannya Mulai logical thinking Problem solving Ngerasa nggak sih? Ngerasa Disitu kamu ranking berapa? Tetep nggak ranking 1 juga? Dulu di SD aku ranking 1 Oh iya SD mu yang gitu ya Jadi gini Apa Anak laki-laki tuh Menonjolnya emang di Kelas 4, kelas 5 Itu baru muncul Tapi Apapun itu kan Sebenernya kita sepakat ya Kita nggak memaksain anak Apa yang menjadi kelebihannya Kita arahkan Dan bahkan Aku pengen nanya nih Kamu waktu itu kan sempat kayak Ah anak kita Jangan keluar di luar negeri deh Beberapa waktu yang lalu Kita sempat punya Pemikiran kamu sih Lebih tepatnya Karena Ada rasa khawatir Dan itu wajar Aku bisa menerima Tapi kan sekarang Akhirnya kita melihat Berkembangnya zaman Gitu kan Kita Mindset kita mulai kebuka Terus ngeliat anak kita juga Apalagi Nasya ya Anaknya tuh absorbnya tuh Cepet banget gitu Kayak ini anak tuh Dibandingin seumuran dia tuh Bahkan kakaknya juga suka kalah gitu Kita pengen kasih Best education system yang Emang Baik Gimana mas Kenapa bisa berubah Pertama Sepanjang mereka memang mau Oke Bukan karena paksaan Atau dorongan orang tuanya Yang kedua juga Kita lihat juga kan Kita sepakat Mereka tuh Nanti Ketika waktunya Memang mereka punya Memungkinkan ada kesempatan Untuk kuliah Atau sekolah di luar negeri Kita lihat dulu nih Anak ini bisa dilepas nggak Jadi kita sama-sama Nihat anak kita kayak gimana ya Kembali lagi ke masalah agamanya tadi Apakah dia udah oke atau belum Itu fondasi sih Fondasi Kalau kira-kira anaknya masih Emosional Masih labil Gampang dipengaruhin orang Aku tetep nggak akan lepas Itu S1 atau S2 menurut kamu Nggak ngerti kapan waktunya Pokoknya Aku ikut dong Nah itu syarat yang berikutnya Oke berangkat Syarat-syarat itu bilang Tapi papa-manya Manya ikut semua Nanti kita harus nabung dulu Biar besok bisa ikut kuliah Nah kita kan punya cita-cita nih Cita-citanya cuma Dulu berapa 40 tahun Kita mau pensiun Nggak sih tapi aku nggak jadi sih Nggak jadi Karena ini pandemi Dua tahun Nggak jadi Jadi agak mundur Tapi apapun itu sih Sebenernya gini ya mas Kita tuh Apapun itu sebenernya pengen Anak-anak itu Sampai Gede nanti deket sama kita Itu yang menjadi salah satu Poin utamanya itu Apapun Setinggi apapun Pendidikannya Pendidikan apapun Profesi apapun Yang mereka tekunin Aku nggak mau Profesi atau Apa yang mereka jalani itu Menjauhkan kita dari Menjauhkan mereka dari kita Yes bener banget Tapi ada juga Orang yang punya mindset berbeda Bahkan ada beberapa Ya ini Nggak ngomong si ACB ya Tapi banyak yang punya pandangan Untuk Bahkan chat free Atau bahkan setelah punya anak Tuh akan Berpisah sama anaknya Kan ada yang Tipe kalau orang tua Kalau kamu udah SMA Kamu harus Mandiri Mama nggak mau kasih lagi Itu ada loh mas gitu Itu ada plus minusnya juga kan Nggak selalu kayak gitu Jelek juga Yang bagus juga Yang berhasil juga banyak Yes Salah satunya Yang pasti kayak gitu Pasti lebih mandiri Ya tapi kebetulan Kita punya Sama nih Kita punya satu mindset Bahwa Kalau aku pribadi sih Aku pada tahap yang Udah ngerasain jadi ibu ya Kayak sesayang itu Sama anak gitu Dan aku Susah dijelasin ya Susah dijelasin gitu Kenapa orang tua dulu Orang tua kita dulu Sampai kayak gitu Ternyata kayak gitu Misalkan pernah Sering ngeyel Nggak pernah Jadi kayak aku tuh Pada tahap yang Aku pengen Jadi temen baik mereka Sampai mereka tuh Punya anak Aku pengen selalu Jadi ibu yang Akan dicari mereka Sebagai Ibu yang asik Iya ibu yang asik Ibu yang Jadi orang pertama Yang mereka cari Kalau mereka punya masalah Nah itu Itu cita-cita aku sih Sebenernya How about you? Sama Kurang lebih Pokoknya mereka deket sama kita Terbuka Patokannya sederhana sih Kalau anak itu bisa terbuka Sama kita Sampai hal sekecil Atau setabu apapun Itu artinya kita udah berhasil Untuk menjalin pola Asuh yang Yang kita inginin Yang kita pengenin Iya bener-bener Makanya jujur ya Aku sekarang ini pada tahap Yang begitu tahu dia Misalnya Gimanapun kan kepengaruh Ponakan-ponakan kamu Yang main GTA Segala macem gitu kan Sebenernya kita nggak mau kasih gitu kan Tapi tuh Ada pada tahap yang kayaknya Kalau nggak dikasih juga Gimana gitu kan Ya walaupun mungkin ini salah juga Ini salah juga Anaknya psikolog loh Iya Tapi ya Yang jelas kan Kita kasih mereka game-game itu Juga dalam pengawasan Nggak kita Nggak kita lepas Kita ini Kita kasih pengertian terus Bahwa Dan kita lihat-lihat Anak kita tuh kan Seperti apa gitu Tipenya Nah Rafa kebetulan tuh Tanpa mamanya marah Dia udah Nggak perlu dimarahin Udah oke mah Jadi So easy lah Nah kalau Nasya Dia tuh suka Jojo Siwa Padahal Jojo Siwa tuh Ya Idola remaja pada umumnya sekarang Aku sih nggak bisa bilang Aku juga kaget nih Bisa menemukan itu Tapi ini sesuatu yang menjadi tantangan Untuk anak-anak di generasi alpha Nggak sih mas Lahir di 2010 ke atas Ya yang jelas Kembali lagi itu Keperan orang tua Iya kan Kita gimana Kita ngawasin Ngarahin anak Ngasih pengertian Bahwa Oh ini misalnya Kita ngomongin Kim tadi ya Kim ke Rafa Kak itu Adegan disitu tuh Boong-boongan loh Ini gini loh Iya ya Jadi jangan ditiru lah Jangan ini Dicekoin terus itu Gitu lah Dan saatnya sholat Ibadah segala macem Walaupun mulai agak susah Iya aja ya Ini tantangannya Tapi Ini teman-teman Ambil aja yang positif ya Yang nggak baik Yang nggak sesuai ya Jangan diambil Gitu ya Karena belum tentu Yang kita terapkan itu Sudah benar Karena jujur ya Masih belajar juga Gitu Yang penting Yang penting kan kita Jadi teman mereka Kepengenan mereka Mereka tuh selalu Mau menyampaikan ke kita Keluhan-keluhan apa Apa yang mau diomongin Mereka tuh Nggak ada rasa bahwa Aku diawasin Malah justru diumpetin Dari orang tuanya Jangan sampai kayak gitu Ini aku jadi pengen Ini deh Teman-teman Aku tuh kayak Sama Nasya Itu kayak Kan aku pegangin Handphone aku yang satunya kan Terus Pada tahap yang Bonding yang aku bentuk Itu bisa sampai kayak gini nih Tadi dia barusan kayak Chatting ya Iya dia chatting gitu Dia bisa yang Where are you mommy Terus kayak Don't prank me Iya Tadi juga I'm super hungry Right now Kau belum lihat kan tadi Yang waktu aku ke kantor Dia Apa tuh Dia Nge chat juga I'm in your room Daddy Terus kirim foto Iya Dia tuh emang Sesweet itu gitu Dia juga kirim aku foto nih Dia tuh ngirim Begini-gini Dia ginim kayak gini Terus habis itu dia Ini handphonenya Handphone mamahnya ya Bukan handphone dia ya Terus kayak Dia tiba-tiba I finally got Gucci bag for you love Mommy I love you Gitu-gitu Cerita Jujo Siwa Jadi Iya Jadi intinya kan Kita lagi ngebangun Apa ya Lingkungan Dimana anak-anak itu Merasa sangat nyaman Sama kita Dalam segala hal Sehingga kita Harapan kita itu kan Ketika nanti Mereka tambah Dewasa Tambah gede nanti Pola itu udah terbentuk Jadi apapun Masalah yang dihadapin Atau apapun Semualah yang Mereka pengen sampaikan Itu mereka larinya ke kita Gitu aja Oke The last question Yes Aku jadi Ngebayangin Nasya Tiba-tiba udah menikah Rafa udah menikah Kalau kamu sebagai Laki-laki Tipe istri Seperti apa Yang kamu idam-idamkan Untuk Rafa nanti Ya simpelnya Kayak mamanya lah Udah galanya Jadi Ini gunur kopi Oke Tapi serius Emang gitu Emang gitu kan Jadi Fisik ya Manusiawi lah Pengennya yang cantik Pasti Pasti Kamu pernah dapet teori ini Dari kaku gak sih Pernah Kakku gak sih tau itu Soalnya papaku kayak gak pernah Ngomong itu ke anak Dari kecil Pernah Tapi kok bisa kayak Menyerap Cari istri itu yang cantik Pokoknya Pantesan kamu dulu Ngejar-ngejar aku Sampai kayak gitu ya Emang kamu doang Ya maksudnya Sama cece yang lain Ini mulai panas nih Terus-terus Terus Cantik menurut Rafa kan Iya cantik Menurut papanya juga Oh gitu Harus Siapa tau dia seleranya Gak Harus diluruskan Enggak Enggak Itu Pastilah Natural ya Karena Gimanapun Fisik itu perlu Tapi bukan Bukan utamanya Yes bener Tapi yang paling utamanya Jelas Rafa tuh harus nyaman Sama dia Merasa nyaman Pendidikan Pendidikan Kalau menurutku Perlu sih Dan aku pengen Ini namanya cita-cita ya Temen-temen ya Belum tentu Bener juga Namanya juga jodoh Allah yang ngatur ya Aku pengen Istrinya Rafa itu juga Nanti Punya Background Background pendidikan yang bagus juga Punya karir Punya karir juga Wow Kamu sangat open-minded sekali Bapak mertua Zaman now Oke Punya karir tapi Gak lupa Sama kodretnya Yes Yang jelas Harus sayang sama ibu mertuanya Jadi ini Ini harus Paket lengkap Bukan mana yang lebih di dulunya Cantik pasti Yang kedua Nyaman Agama Pasti Oh iya itu nomor satu Sebelum cantik Setara Setara Oke oke Satu paket Gak bisa dibilih salah satu Oh gak bisa ya Iya bener bener Perfeksionis banget ya Susah Rafa kamu ya Oke Tapi ya bener Agama nomor satu Tapi itu namanya Cita-cita kita berdua kan Maksudnya harapan gitu Kalau Nasya pengennya Kalau Nasya Nah ini susah nih Yang jelas ya pengen kayak papahnya Tapi lebih ganteng Lebih ganteng Lebih tajir loh Salah ya Enggak Lebih tinggi Lebih putih Enggak Enggak Tapi yang jelas sih Aku pengen yang bisa Membuat dia senyaman mamahnya Senyaman dengan papahnya Wih Dapet kan Nyaman ya Lumayan Sama king koil Tapi aku ngerasa ya itu Penting banget ya Yang jelas gini Aku yang paling penting Selain agama Kalau ganteng itu relatif Tapi yang jelas aku pengen Karena aku kan Sebagai perempuan Aku merasa tidak nyaman Kalau dibatasi Gitu Jadi aku juga berharap Menantuku nanti Itu adalah orang yang Punya pemikiran yang sama Dengan kita Gak menghalangi Anak perempuan Yang udah kita sekolahin Udah kita sayang-sayang Udah kita kasih fasilitas Itu tuh kayak Aku gak ikhlas aja gitu Sebenernya gini sih ma Jat gak sih Boleh gak sih Kalau aku kayak Rafa Nasya Pemikiranku sama Bahwa Mereka itu Terserah mau jadi apa Tapi harus berguna Jadi orang yang bermanfaat Entah itu di bidang apa Kalau jadi ibu rumah tangga Dan itu berguna Juga why not Tapi yang penting harus dari dia Kalau dianya pengen kerja Terus dilarang sama Suaminya Walaupun itu Kodrat Tapi kan dari sebelum nikah Sebenernya udah tau Sebenernya udah tau Nah nanti next episode Kita bahas Bagaimana men-screening pasangan Yang tepat dengan karir kita Walaupun itu juga untung-untungan Untung-untungan Oke Baiklah Itu sih yang jelas Selain agama Aku pengen yang Gini nih Aku pengen laki-laki itu Yang punya kebahagiaan Ketika kebahagiaannya itu adalah Kebahagiaan anak perempuanku Gitu ya Ketika suksesnya Laki-laki ini adalah suksesnya Istrinya atau anak perempuanku Ini aku terharu loh ngomongnya Tapi beneran gitu Karena Kalau dia ada pada level itu Artinya Dia akan membuat anakku tuh bahagia Itu poinnya Karena kalau mau dikasih uang Sama suaminya Itu akan habis Dia mau dimanjakan dengan branded Dia akan dimanjakan dengan materi Itu akan ada laki-laki lain nih Yang lebih Yang bisa lebih gitu Dan mungkin anak perempuanku Tidak serendah itu Untuk selalu diberi Mungkin dia bisa beli Dengan kemampuan dia nantinya Tapi ketika dia tidak Apa ya Tidak Bisa mendapatkan laki-laki Yang bahagianya Laki-laki itu adalah bahagianya Istrinya Maka dia disitu Akan tidak bahagia Dan itulah pilihan Kenapa aku memilih Suamiku yang bernama Itu Alhamdulillah Ya Allah Ya itulah intingan Nanti kamu GR lagi Tapi mata kamu berkaca-kaca loh Maksud aku ngomong ini Iya ya What do you feel? Speechless Oh ya Oke baiklah Kalau gitu Episode kali ini Kita akhiri dengan speechless Tapi ambil yang baik-baik Apa yang mau kamu sampaikan Mas di episode ini? Ya intinya Gak akan ada Orang tua yang sempurna Setuju Anak yang sempurnya Juga gak ada Yang penting Kita tuh harus selalu berusaha Melakukan yang terbaik Kita mendidik anak Lakukan yang terbaik Yang kita bisa Karena Penyesalan dalam Kesalahan kita Mendidik anak itu Pasti akan sangat panjang Nah ini duduknya Kayaknya kedengeran ya Hujannya Ini jadi dramatis banget gue Lagi ngomongin Sesuatu yang dalam Bener-bener Kalau kamu gimana? Aku sama sih Kayak Gak ada orang tua yang sempurna Di dunia Dan Orang tua itu Bukan sesuatu Tandir yang bisa kita pilih gitu Jadi satu-satu takdir Yang gak bisa dirubah Adalah memilih orang tua Nah sehingga sekarang Kalau kita menjadi orang tua Jadilah Takdir yang indah Buat anak kita Kalau kita belum dapet Hal yang kita inginkan Dari orang tua kita Terimalah gitu Karena siapa tau Itu yang menjadikan kita Untuk menjadi orang tua Yang terbaik buat anak kita nantinya Keren gak? Keren banget Oke Baiklah kalau gitu Episode ini Dalem banget Kita ngomonginnya dari hati Karena banyak banget Yang request Ini tanpa skrip loh kita ya Tanpa skrip Jujur tadi kayak bingung Mau ngomong apa ya Mau ngomong apa ya Mau ngomong apa ya Kalau ada kurang-kurangnya Dimaafin Ini justru malah Obrolan yang sangat-sangat Alami Jujur Dan beneran kita dari hati Jadi Inilah kita padanya Kita jelasin lagi Jadi kopi panas ini Kita selalu tanpa skrip Bener-bener Ini kayak obrolan kita Bener juga ya Obrolan kita yang Apa adanya dari hati Yang biasa kita obrolin Sehari-hari ya Ya kayak gini gitu Walaupun kadang ya Di baliknya ada Marah-marah Bercandanya ya Ya gak ke record lah ya Tapi emang Yang kita obrolin tuh Se filosofi ini Teman-teman Dan itu yang membuat Aku juga pengen Kan Anak perempuanku Juga harus punya pasangan Yang bisa Diajak diskusi Sampai tua nanti Sama juga dengan Anak laki-lakiku It's okay perempuan ini tuh Dari latar belakang Apapun Tapi diajak diskusi tuh Bisa membuat Anakku tuh nyaman Sampai dia tua nanti Karena cantik itu kan Akan hilang Ganteng tuh akan hilang Tapi temen diskusi ini Akan selamanya gitu Iya gak Cin Itu penting Ini dulu gak Ganti lah Ganti Ganti Iya ya ya Oke baiklah Terus apa dong Apa dong Kalau Nasya lagi suka begini Oh gini Mami promise Dia suka lagi kayak gitu Muntah habis itu ya penonton Oke gitu aja temen-temen Makasih udah nonton Kopi Panas episode kali ini Sekali lagi Ini semua berdasarkan Pemahaman kita Keterbatasan yang kita tuh Tahu Pengalaman Yang baik diambil Yang gak baik Jangan diambil Dan thank you for watching Sampai ketemu di episode berikutnya Assalamualaikum Bye bye Sub indo by broth3rmax